Terima kasih menghormatkan saya yang sebesar-besarnya kepada yang sudah diberi menghormatkan oleh Bapak Protokol Tarih yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu untuk mempersingkatkan waktu. Alhamdulillah dengan idik Allah yang mahu perasa atas prakasa dan ide serta inisiatif dari teman-teman, dari para ulama-ulama, para anggota NPU yang bersepatkan dan berlakukan misyawarah sehingga mendapatlah satu kesimpulan. Untuk kita adakan satu pengajian. Yang jelas pengajian yang kita lakukan ini bukan untuk bertanding dan bersaing. Tetapi pengajian yang kita lakukan ini apa? Untuk bersanding dan beriring untuk mewujudkan ukuah Islamia dalam rangka membangun pertanian sumami yang kemudian Islami. Sekali lagi saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat kaum muslimat yang telah hadir pada tempat yang berbahagia ini. Yang jelas acara ini bukanlah keinginan pribadi semata melainkan inisiatif kita bersama sehingga dengan penuh konsekuit Bapak Wali Kota kita mau mendukung sepenuhnya acara kita. Dan kami sebagai ketua panitia tidak perlu menghubungkan timah panjang lebar karena menyerang waktu dan kesempatan yang terhubungan. Yang jelas sekali lagi saya tegaskan. Kita bukan untuk bertanding dan bersaing tetapi kita untuk meriring dan bersanding dalam mewujudkan kota lukus mawe yang kemudian. Demikian dan sekian kata-kata laporan dari kami kekuah wajian di mana ada kekurangan dan sedang dalam serta kesilapan yang telah kami lakukan. Marilah sama-sama kita untuk memperbaiki demikian ukuah Islamia untuk mencapai masyarakat yang memadani. Terima kasih kita sampaikan kepada Tengku Razali Asnawi. Beliau adalah alumni dari Dayang Mudi Mesra Samana dan beliau juga anggota Komisi B. Majelis Bermausyaratul Ramah Kota Rasulawi. Di mana telah disampaikan beliau bahwa pengajian ini terlaksana atas bantuan dan prakasa dari pimpinan kita tercinta Bapak Wali Kota Lushoi, Tengku Swaidi Yahya. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Syariah Islam, Kota Lushoi, dalam hal ini akan disampaikan oleh Tengku Haji Ramli Ami, S.A.M. Komdi. Selaku Sekretaris Dinas Syariah Islam, kepada Tengku kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma Ba'adu Pertama-tama marilah Kita menyampaikan Ketika dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Bimana atas Ibarah Rahmat dan Karunianya Atas Taufik dan Hidayahnya Pada hari yang berbahagia ayat ini Kita dapat Usulkan Suatu kegiatan yang sangat mulia Iaitu pengagian umum Kota Luhus Mawir Selawat dan salam Mudah-mudahan selalu tercerahkan Dan Allah limpahkan kebangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada keluarga dan para sahabat Sahabat beliau sekalian Yang kami hormati Bapak Wali Kota Luhus Mawir Bapak Wakil Wali Kota Dan juga yang kami hormati Bapak Darif 0110111 yang mewakilnya Bapak Kapolres Luhus Mame Bapak Dandi Bapak Kepala Kejaksaan Bapak Dandi Bapak Dandi Bapak Kepala Kejaksaan dan seluruh para SKPD Kota Lusmarin yang kita muliakan bersama Tengku Hadi Muhammad Amin Daud selaku guru pengasuh pengajian pada hari ini dan juga panitia pelaksana kegiatan pengajian ini. Pengajian ini terlaksana sebagaimana disampaikan tadi adalah gagasan dari NPU di Indonesia yang Islam didukung penuh oleh Bapak Wali Kota Lusmarin dan juga menjadi panitia beberapa atau format Islam atau forum-forum umat Islam yang ada di Lusmarin seperti Tassabih, Buddha, Muna, Kota Lusmarin dan juga Sirul Muqtadi dan forum Al-Waliyah, Kota Lusmarin dan Aja Utara ini adalah semuanya jadi panitia. Oleh karenanya pengajian ini adalah panitia sedangkan anggota pengajian yang wajib hadir atau pengajian tetap bukan hanya mengikuti permukaan pada hari ini tetapi kita adalah sebagai peserta pengajian atau murid yang pertama adalah seluruh imam mesjid, imam desa, seluruh kota Lusmarin pimpinan daya, pimpinan balai pengajian dan juga anggota daripada hormat-hormat Islam yang sebagaimana kita sebutkan dan ini merupakan kita sebagai anggota pengajian diundang hanya hari ini bukan diundang untuk pembukaan sesudah itu tidak hadir tetapi ketanya keundang uroh pembukaan merupakan memperkenalkan atau memaklumkan bahawa ketanya anggota BERT dan juga para SKPD kota Lusmarin ini anggota pengajian dan akan diberlakukan aksen di dalam pengajian ini pembukaan hanya dilakukan sebelum ramatan sekali tapi sesudah ramatan waktunya akan disampaikan nanti mungkin pada akhir pengajian sesudah ramatan kapan kita mulai lagi dengan guru pengasuh yang sudah kita tetapkan dan kita mohon kesediaan gurai dan yang bersama Tepu Haji Muhammad Amin Daud dari Cedrum dan Abu Palugadir mungkin yang akan berkirir dan hari ini adalah kitabnya atau ilmu fikir ke kitab makhlil mungkin yang akhir bulan karena awal pula akhir bulan nanti kita sepakat di kitab apa dengan metode dan cara apa yang singkat ke Danyung dapat terserap ilmu pengetahuan yang lebih di Kurei Danyung dalam rangka merenisasikan syariat Islam tentunya apabila ia dalam krum keadaan apabila syariat Islam di kampung-kampung melalui dipinan kampung syariat Islam juga akan merata berjalan dan dan anak mungkin kita merenisasikan syariat Islam bila kita di Tanyung anak tidak dalami ilmu pengetahuan baik dohi dan tak tahu kemudahan ibu-ibu juga dan tolong diajak sedara saya Tanyung yang hanya tidak orangnya pengajian yang akan datang dulu betul-betul disampaikan kepada anggota pengajian tetap dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan musliman dan buka pengajian Yohana dan batasi dengan siapapun saya kira ini yang perlu kami sampaikan dan rasa mohon maaf kepala dinasih Islam ada kegiatan yang juga sudah diakitakan sebelumnya beliau sesudah kegiatan tersebut akan bergabung dengan Danyung dengan menitik salam pada teku-tuku dan gurih-gurih manduk dengan lapat Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh demikian sambutan ini yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bahu membahu kerjasama yang baik akan terwujud dalam meramaikan pengajiannya terima kasih mohon maaf dan segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi ucapan terima kasih yang kita sampaikan kepada Teguh Haji Rami Amin S.A.G. M.Kofi segera Iskina Syarat Islam Kota Lurus yang telah menyampaikan sambutan kembali Syarat Islam Kota Lurus di mana beliau mengharapkan agar seluruh kita yang hadir pada hari ini baik dari elemen Imum Shih Imum Kampung serta dari Buddha Mimpunan Ulama Dayak Aceh yang menjadi pelopor pada acara pada hari ini bersama kita yang telah hadir 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 kembali Kota Lurus Mimpunan dan juga kepada seluruh anggota Tastafi Borum Al-Waliyah Lurus Mawih serta terutama kepada pemrakarsa dari Majelis Burmucarutat Ulama Kota Lurus Mawih acara selanjutnya adalah Samputan Ketua Majelis Burmucarutat Ulama Kota Lurus Mawih sekaligus beliau dan pimpinan Dayak Darung Ulung Lumpun Putih Cabang Tanong Merah Tengku Haji Abu Bakar Ismail kepada abadi kami persilah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 persoalan-persoalan keagamaan yang ada. Jadi artinya diantara kita, para umpuk-umpuk, para guru-guru kita, disinilah kita tempat untuk satu kan kesensi. Mungkin ada perbedaan-perbedaan. Disinilah permasalahan-permasalahan yang kita selesaikan. Sehingga ketika kita memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, oleh masyarakat kita bingung dalam menghentinya di atas perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Jadi disinilah nanti kita akan jelaskan, akan ditabut masyarakat dan kita disekusikan di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kota-kota 9 minggu depan itu betul-betul cerah di dalam pemahaman agama dan para guru-guru-guru semuanya sepatah dan juga satu untuk memimpin umat kejalan yang lebih mulia. Inilah yang dapat disampaikan karena menang waktu kami mohon kepada Bapak-Bapak Bapak-Bapak untuk selesai bersedia untuk memberikan arahan dan juga sekaligus membuka acara ini dengan secara resmi. Insya Allah pengajian ini akan terus kita lakukan dengan secara kontinu yang kita menunakan dalam satu bulan dua kali di dalam dengan komaterinya yang berbeda. Dan hari ini merupakan penyembukaan Insya Allah sesudah kelebaran nanti kita akan terus kita lanjutkan kembali. Kemudian tentang jadwal kapan waktunya nanti kami akan memberitahukan dan mohon kepada semua hadirin dan hadirin yang hadirin nanti kita akan buka sebuah grup WIA yang insya Allah kita akan memberikan undangan nanti melalui bahan tersebut. Mudah-mudahan acara ini diberikan beritaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan janjah kelam berasalahan kita dan berima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan hubungan yang sangat besar terhadap berasalahan yang berjaya ini. Inilah yang saya sudah bersampaikan berasa memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Syukran Terima kasih kepada Abadi Neku Haji Abu Bakar Ismail yang telah memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir pada hari ini untuk selalu dapat mengikuti pengacian rutin yang akan dilaksanakan setiap dua minggu sekali di masjid Islamic Center ini diharapkan berasalahan yang yang hadir pada hari ini bersama kita hadir turun hadir santri dari Islamic Center dan juga teristimewa kepada santri dari Ribatul Madinah yaitu dari Dayak Uni Peserahan Mata Loros Mawai dan juga kepada sebuah jemaah yang hadir diharapkan terus dapat bisa kembang mengisi pengacian pada hari ini karena Rasulullah bersabda walaikumsalam 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 selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara yang akan kita pindahkan kesediaan dari seorang pimpinan umara yang sangat disintai oleh rakyatnya beliau adalah wali kota yang pimpin kota Los Mawai selama dua periode kita berselagang kepada Tenggu Suhaidi ya Assalamualaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikumsalam Alhamdulillah 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 Assalamualaikum 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tadi yang mulai disampaikan oleh Ketua Manitia Dan Ketua MPU Dan yang mewakili Dina Syariah Islam Yang bahwa Pengajian pada pagi Pemukaan pengajian Pada pagi yang berbahagia ini Dimotori Dipangkasai Oleh yang pertama Oleh seluruh Akharta MPU Bekerjasama Dengan Dina Syariah Islam Dan didukung oleh Lembaga-lembaga Islam Yang ada di kota Mudah-mudahan Apabila Dukungan ini Didukung Serius Dan sepenuhnya Oleh lembaga-lembaga Islam Insya Allah saya Pengajian Rutin yang kita lakukan Yang kita lakukan Pemukaan pada pagi hari ini Mungkin Terus Menerus Agar Terlaksana di kota Ruslawan Karena Kita Sering melakukan Kegiatan Rukti Terlaksana di kota Ada gagasan Gagasan itu adalah Yang pada saat ini Kita Muka acara pengajian Yang pertama Anggota Anggota Masuk Kepala Dinas Syariah Islam dan Sekretaris Syariah Islam Menyayuhnya biar lebih haji Menyuka abis-habis hal-halnya ilum Lebih haji, lalu biar lebih haji Jadi kan opak tiga dua lembaga Satu dinas, satu lembaga Bukum oleh pimpinan daerah Habis-habisan Dan seluruh masyarakat Kota Rosmala Dan lembaga Islam yang ada di Kota Rosmala Habis-habis hal-hal Bukum yang lalu di pertanggungnya Maka yang lalu sampaikan Kepada Panitia Dan Dinas Syariah Saya menyampaikan Dua-dua penggabungnya Dia Tetapi punya lembaga Organisasi Islam Yang terbentuk di Lusmawai Nyuhal berkabung Terbentuk di Lusmawai Udah Al-walayah Tidak menggunakan Tidak menyampaikan Tidakradara Tidak di letak Tidak di letak Tidak di letak Dia harus Dia harus Dia harus Dia harus Dia harus Dia harus kandungkan kebuk, organisasinya juga kebuk, juga jalan pengajian ruptif pemerintah kota Lusmawe yang dipangkasai oleh MPU kota Lusmawe, insya Allah belum yakin jalan. dan anggota urutnya, anggota lembaga islam yang ada, ini orang-orang Rasulullah Masjid, jadi yang harus kita berangkat adalah urutnya menjadi panitia budi, lembaga itu menjadi panitia budi. dan MPU dan dinasya, urutnya menjadi panitia, insya Allah nyonya terjadi, itanya rutin tiap tahun pengajian rutin yang harus dilaksana di kota Lusmawe, jadi biaya apapun yang keluar daripada kegiatan itu, ditangguhkan oleh pemerintah kota Lusmawe. dan kita akan melakukan kasar ini, kita akan melakukan kasar di Australia, itu bahagia kota Lusmawe. kita akan melakukan kasar di Australia, ini yang dilakukan kasar di Malaysia, yang pasti tetap mengaktifkan masalah kegiatan, Pemodongan ini bisa lihat sebenarnya ada harga apa yang dikatakan, ada harga. Ya, itu ada harga saya, yang mereka punya. Untuk penghormatan yang berbeda, ada harga. Masya Allah, ada harga yang berbeda. dan ini juga pun harus ada ini yang lain yang bisa menarik seluruh masyarakat kota Lusmawai untuk mengikuti penghajian rutinnya dan insya Allah apabila penghajian rutinnya ditukup oleh semua pihak lembaga-lembaga Islam yang ada di kota Lusmawai dan organisasi-organisasi Islam yang ada di Lusmawai terus menukup kegiatannya insya Allah penghajian rutin yang kita lakukan di kota Lusmawai akan berjalan terus dan diminati oleh semua masyarakat yang ada di kota Lusmawai Allah mudah hati-hati yang berbahagia dengan demikian harapan kami akan terbentuk bersyakal kota Lusmawai yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT yang akan membawa kegiatan bagi kita semua hadirin pada undangan yang berbahagia demikian semuanya kami pada kesempatan yang berbahagia ini terima kasih atas segala kehatian mohon maaf atas segala kekurangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara pembukaan penghajian umum Pemerintah Lusmawai Pemerintah Lusmawai dengan resmi kami yang akan dibuka Adanallah wa'iyakubat ma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukran khatiran jazilah ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Bapak Teguh Zwayi Yahya beliau adalah pengurus alwaliyah pengurus dan pembina tas tabi serta kimpunan ulama daya haji Buddha Kota Lusmawai berkat beliau terlaksanalah apa yang dicacikan oleh Rasulullah iwamul Islam biarbati asya biadilin umarah wa'ilmil ulama ada dua hal yang hari ini terwujud yaitu adilnya pemimpin kita dan ilmu yang sesaat lagi akan kita redup dan kita nikmati dari ulama kita InsyaAllah apabila kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Bata dengan pengajian yang rutin dan tidak berani tidak berani InsyaAllah akan terwujud kota Lusmawai yang bangga kembali warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya untuk menutup acara pembukaan pada hari ini pembacaan doa yang akan kita mohonkan kepada guru kita bersama Dengku Haji Muhammad Yusuf Ali Bina beliau adalah imun syi Masjid Agung Islamic Center Kota Lusmawai sekaligus wakil tua Majelis Kuhnusyarat dan ulama Kota Lusmawai Kepada Agung Palu Bate Ibersilakan Kota Lusmawai Kota Lusmawai Kota Lusmawai Sijid Agung Kota Lukas Haji Bilal Maliki klip selamat menikmati 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 selamat menikmati